Viral di media sosial, warganet mengaku tiba-tiba ditransfer dana oleh pinjol atau pinjaman online. Otoritas jasa keuangan pun mengimbau masyarakat melakukan beberapa hal jika mengalami kejadian serupa. Seperti apa imbauan dari OJK terkait kejadian ini? Berikut liputannya. Beberapa waktu lalu ramai di lini masa media sosial Twitter, warganet mengunggah tiba-tiba ditransfer dana oleh pinjaman online. Padahal ia menyebut tidak pernah meminjam uang melalui pinjol. Unggahan tersebut pun kemudian viral. Pihak otoritas jasa keuangan mengimbau beberapa hal jika kejadian serupa dialami oleh masyarakat. Pertama, masyarakat langsung melapor ke pihak bank jika ada transfer yang tidak sesuai masuk ke rekening. Kedua, jika transfer tersebut dipastikan dari pinjaman online ilegal, maka lebih baik untuk melapor ke penegak hukum melalui Satgas Waspada Investasi untuk penanganan selanjutnya. Yang lebih penting lagi, dana tersebut tidak digunakan. Kepala OJK Malang, Sugiyarto, Kasmuri mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika mendapatkan tawaran pinjaman online melalui SMS atau WhatsApp yang biasanya menyertakan tautan agar tidak mengklik tautan tersebut. Karena hal tersebut dapat membuat oknum tidak bertanggung jawab menyerap data informasi pribadi. OJK sendiri sudah merilis 103 penyelenggara pinjaman online resmi. 103 fintech lending tersebut telah memiliki izin dan diawasi OJK. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mendapat pinjaman dan tidak terjerat pinjol ilegal. Untuk nanti ditindaklanjuti dengan mekanisme koordinasi lebih lanjut untuk penanganan tindaklanjuti informasi yang diperoleh masyarakat. Tapi yang jelas karena uangnya masuk jangan digunakan terlebih dahulu, itu yang penting. Karena nanti kalau sudah digunakan itu dianggap memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat. Tentu di dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati memberikan nomor rekening ataupun juga mengeklik link di dalam website-website yang tidak jelas sehingga nanti berdampak kepada data dan informasi yang diterima. Jadi misalnya banyak tawaran yang kami dapatkan juga dari beberapa informasi bahwa masyarakat itu mengklik link yang diterima melalui SMS atau melalui WA. Di sanalah beberapa data di input sehingga itu menjadikan pihak pelaku atau oknum dari pinjaman online illegal tadi memiliki data informasi, nomor rekening dan nomor HP daripada korban tadi. Terima kasih telah menonton!